berhasil mentakbehkan apa yang ditakbehkan Allah menjelek-jelekkan sesuatu yang dijelek-jelekkan misalnya Allah nyifati zinobyo innahu kana fahisha itu buruk sekali wasa asabilan dan merusak dalan merusak tatanan terus orang alimau mulang zinobahaya orang lali anak keluarga katot babon orang nasapi gak jelas narkoba yang ada bahaya orang jadi mabuk kecelakaan, pembunuhan, roto-roto sebabnya narkoba ini dia kampanye sesuatu yang dikampanyekan Allah sementara kayak mojok, gaya mukhusyuk gusdiklon melarat buwasan cari malaikat wisroh gimana pari misugah gusdik coba itu egois gak? coba jawab itu egois gak? egois nah kalau lali anaknya dong aning ini gusdik, saya ingin ini islam itu kuat ngomong orang nanti saya syaratnya kuat ngaji dulu hahaha apa-apa syaratnya kuat? gusdik nah jika ini gabung agak hati gak hati buruknya kalo saya berani kan sama dari kutennya porsinya di bawah sama jika orang yang bengkak orang 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 menurut saya haram menurut saya haram jadi orang itu enteng tapi lucu mengeleng-pengiran orang lain mengeleng-pengiran kok gak? gak boleh, kok aneh-meneh saya rasa sekedar salah tapi aneh mengeleng-pengiran kok gak? aku kan gak nertipnya mengeleng-pengiran cara mengeleng itu jadi tertipnya kalau orang gampang ini saya mengeleng Pak Jokowi atau mengeleng Pak SBY atau mengeleng Pak Harto terus mau mengeleng ini juga misalnya aku mengeleng Pak Jokowi orang Solo itu Pak Jokowi raga gak? tapi mau mengeleng karena tidak ada tol karena tidak ada bendungan yang dilingi lah kan bangga mereka yang dilingi dari sini misalnya Mustafah mengeleng saya mengeleng Mustafa orangnya mau ngaji kalau ngarep Mustafa orangnya mau ngaji turunan mangel gak? mangel apa aku dari single apa yang çıktı keren apa? Mustafa meneleng apa terus kerennya apa? misalnya Allah mengeleng-eleng mau prestasi, Allah itu menuruti, kepingin dibujuh ayu, kepingin. Duh mati, Allah ke bujak bakas. Jawa ini cari bahasa gaul, bujak bakas, barang-barang yang cemen. Makanya Allah itu kalau, kalau menceritakan datanya itu yang keren-keren. Aku sehingga langit bumi, gak sering ingin. Misalnya, kita berpikir, bujuhnya, 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 bujuhnya. Itu keren, tapi kan itu. Terus gak gaul, maksudnya. Paham gak maksudnya? Jadi, ileng pengirahan aku ditertip, maksudnya dengan sifat yang keren. Bayangannya, orang ileng menusauai, orang seneng menganggup sifat keren. Ini mulai menyebut, Walillahil Asma'ul Husnaan ileng pengirahan menganggup sifat-sifat yang agung. Allah itu punya sifat-sifat yang sangat luhur. Terus, Allah buat sifatnya. Kenapa dia suka? Aku tahu. Ya, aku tunggu terus. Terus suka. Mereka dituruti pengirahan di dunia. Ke dunia itu bareng sepilih. Tapi, aku ngomong ini. Indonesia itu negaranya tertik. Barakahnya masyarakat menjauhi persinaan, menjauhi narkoba. Dan itu karena didikan agama. Ini keren. Allah sebut dalam kontak besar. Nah, orang alim itu orang yang mentakdih apa yang ditakdihkan Allah. Ya, Allah ketika sifat-sifatnya, Inna hukana fahisha. Sangat buruk. Pembunuhan juga begitu. Siapa yang membunuh orang mu'min yang tanpa hak, maka diancam neraka gini-gini. Ya, jelas. Ya. Saya inginkanıyorlar apa itu. Ini menurut orang pun membunuhkan cycEST yang baik-iyet. Dia inginkan biasa sekal vorher juga tanpa hilang. Suatu orang dan berbunuh ilmu. Ada untuk mengajikan diri ke internet seperti. Dia tidak berbunuh ke dalam waktu lado ini. Namun, dosa tau akhirnya, tiba-tiba aku mau mowing. consci untuk arah pengiran untuk jumal yang berita terjadi atau tingkah. Jadi, orang Microsoft semua tidak untuk mengaji. Ada yangburghkan itu penting, Sement nee- Давай- Jeffrey هذا. Itu penting di tempat. Orang kamu ingin menjauhi ke diri ruang. ngaji kita kandang isoan kiai nabin baruka itu pas ccg ya kiainya sudah milik publik suasananya ngaji aneh sopan maling tersuasana nih temen jaminan rawin sehat membuatnya gak sehat gak kelari ini aneh-aneh maksudnya aku aneh itu barang-barang rapeng tinggal ngelak kurang penggemar malah takut mereka musim pungdi musim nopo nih musim tembako malah kadang takut ini menemui musim nopo musim hujan ini kiai ini apa dudusan cerita-cerita penting teman-teman penting anak-anak lho kiai ujak bakas ngunuh seripet mau enak seneng gaya hidup ngaji seliannya itu gak penting kecuali ya kadang-kadang kadang-kadang ya sepuluh tahun bisa ini kadang-kadang sepuluh teman-kadang kesuban suwillah maksudnya sering ngaji lihat aku sepatu ya ada yang suhabat nabi ya kenangannya gue ngaji dia sering ketemu nabi tapi suasananya sebenarnya gak suwan itu yang salah penghormat sering ketemu nabi sebenarnya suasananya ya suwan ketemunya di Mejid itu ya nabi ngaji nabi kalau ngaji itu relax ya gajol-gajolkan relax terus kadang-kadang dijak bodoh ini bareng sahabat-sahabat lho kata cerita tadi nabi itu dijak bodoh ini sahabat kenapa? tapi nabi kan gak mungkin ngelalas sama bodoh ini tapi nabi kalau ada sahabat yang bodoh ini ya bukan orang nabi kan kalau tidak salah pantas orang nabi jadi nabi itu nanti cerita tajjal seorang kelaparan kabin akhir zaman kelaparan kabin kelaparan kabin kelaparan kehausan dari nabi terus bayangnya akhir zaman ada sahabat yang bilang mustahha walaah gak apa-apa itu pas itu dajjal mereka bawa roti sama minuman betapa menariknya dalam keadaan seperti itu nah gue gelap minumannya dajjal, gelap rotinya dajjal merokok karena apa yang dikatakan dajjal merokok adalah suargo yang dikatakan suargo adalah jadi dajjal itu gak merokok dengan suargo sebabnya caranya karena saya takok aku mau ngerti, aku dajjal tapi kok dajjal sekalanya seperti putu ini kalau caranya gue bilang, putu ini tapi kok tertarik bakas apa? dajjal, tapi kok kangen? tajjal sebabnya suargo dan nangis kan? nabi kok ya rileks? tenangnya gak dajjal teko? ini dari nabi kok, apa lah hadisnya? gak dajjal teko? kalau aku jatik urek, aku jatik sugeng faanah hajiju aku jatik lawan dajjal aku jatik tenangnya aku jatik pemimpin sedaya tenangnya gak dajjal teko? aku jatik sugeng, aku jatik lawan aku jatik lawan aku jatik lawan aku jatik lawan khalifati angkuma Allah gak bisa ngurusin dajjal ada sahabat gak uri ada yang dibutuhi sahabat Ya Rasulullah gak ngerti mawan maksudnya gak ngerti mawan dineku aku tak makan roti ini dajjal aku tak obey tapi aku tetap iman tapi aku tak bodoh nih orang dajjal mawan maksudnya orang orang dajjal mawan mau diri dajjal kan aku tentu tapi akhirnya aku Nabi sudah diceritakan kiamat harus dasar barang-barang selingan itu jadi seperti Nabi itu aku tidak dalam karena jaman si sohabat ini harus mikir ad-darurat mantap aku tidak bisa jadi mantap aku kelaparan banget tapi kelaparan banget itu aku tidak bisa aku tidak bisa berpikir aku tidak bisa berpikir dengan Allah iman aku tidak bisa tapi aku berpikir orang dajjal mawan aku akhirnya nabi 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 jadi jangan kira nabi itu terus orang dajjal mawan maksudnya aku sering ketemu karena nabi memang miliknya umat ketemu di sufah itu teras mejid kadang nabi hanya menikah nabi bakar sama umar terus sohabat cerita macam-macam zaman jahiliyah jahiliyah itu cerita lucu itu kayak apa yang bisa ngefleng nanti berpikir mereka mereka cerita jahiliyah kemudian mereka tertawa terus nabi nabi akhirnya ikut tertawa berpikir tidak tidak berpikir tidak berpikir tidak ketemu di sufah itu di teras jadi akhirnya nabi ketika di dalam benar-benar terjaga privat di dalam makanya ketika di dalam milik keluarga tapi kalau keluar beliau milik publik mereka sabar menunggu nabi keluar terus nabi keluar di teras mejid ya sudah kalau sudah di teras mejid berarti milik publik terus mereka tanya-tanya diskusi terus nabi santai termasuk ketika cerita berpikir kalau keadaannya seperti itu ya Rasulullah kenapa kita tidak makan saja dulu berikut dajjal tak tak bodoh tak pusing kan ngapusi dajjal nabi nah akhirnya difekihkan tapi hukumi ngapusi dajjal